Oke selamat pagi bertemu kembali ke channel Mekanik sendiri hari ini kita akan berfungsi lagi satu ilmu yaitu bagaimana kita men-service EGR Toyota Hilux engine D4D oke kalau kita tengok bahagian turbo pun dah leaking oke selalunya kejadian macam ini adalah piping EGR kita dah sumat oke untuk menyelesaikan masalah ini kita kena block EGR kita oke yaitu kita kena beli dekat kedai mana-mana yang ada jual EGR block jenis plate oke so kita kena buka nih piping nih oke untuk kita mau service EGR oke dekat dalam nih pun ada satu skru oke saya 10 dan piping ini pun kita kena bersihkan ini piping EGLINA oke yang ini kita kena tanggalkan oke EGR berada dekat ini oke dikat belakang nih kita lalu lihat tengok pinci arah kita oke nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita buka nih oke oke kalau kita tengok bahagian piping ini pun dah masuk minyak minyak hitam oke maksudnya piping EGR itu dah sumat minyak pun dah naik atas oke oke i selamat menikmati 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 tujuan selamat menikmati 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 selamat menikmati